olah assalamualaikum everyone welcome back to the kudistories jadi di vlog kali ini aku cuma mau ngeupdate jadi hari ini adalah tanggal 23 ya 23 Maret 2020 aku cuma mau ngeupdate untuk kasus Corona virus yang ada di Rusia tepatnya lebih lebih khususnya di Mosko ya guys jadi per hari ini tanggal 23 Maret 2020 itu di seluruh Rusia kasusnya yang terinfeksi Corona virus ini mencapai 438 orang dengan satu angka kematian dan angka kematian ini ini adalah yang meninggal adalah seorang nenek nenek-nenek berusia 79 tahun guys jadi sini nenek-nenek ini kayaknya juga ada komplikasi penyakit lain gitu guys untuk Mosko sendiri jadi gubernurnya Mosko sendiri udah mengumumkan atau memerintahkan untuk mereka yang usianya di atas 65 tahun untuk benar-benar melakukan self-isolate ya self-isolation di rumah aja untuk waktu yang tidak ditentukan gitu guys jadi apabila mereka tuh ketahuan gitu ketahuan keluar dari rumah atau jalan-jalan gitu ya di jalanan itu akan dikenakan denda sebesar 4000 atau mungkin sekitar 50 USD lah gitu jadi ya lumayan lah ya dan karena ini juga kan karena orang yang umurnya udah hitungannya apa ya udah lanjut udah lansia itu kan mereka lebih rentan karena imunnya juga udah udah kurang kan dan jadi lebih rentan kena terpapar virus gitu dan untuk penyembuhannya juga akan lebih lama gitu guys nah tapi yang uniknya adalah peringatan ini atau perintah ini tidak berlaku untuk Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin karena Vladimir Putin itu kan umurnya juga udah 67 tahun ya guys tapi mungkin karena dia harus mengerjakan segala ya pekerjaan yang memang harus dikerjakan apalagi dengan kasus ada kasus virus ini yang mau wabah ini pastikan keberadaannya diperlukan ya di Kremlin gitu jadi ya untuk dia pasti dengan pasti udah dengan prosedur pengawalan yang cukup ketat dan kebersihan juga kesehatan yang udah udah pasti levelnya udah top banget lah gitu jadi untuk khusus untuk Presiden Putin itu perintah ini tidak berlaku gitu guys untuk di kota Moskow sendiri udah mengak udah melakukan perubahan di 7 rumah sakit yang akan nanti dijadikan sebagai rumah sakit khusus untuk menangani pasien Corona gitu guys biasanya 7 rumah sakit ini beroperasi sebagai rumah sakit umum pada pada biasanya gitu ya tapi semenjak ada kasus yang mewabah ini virus yang pandemic ini jadi 7 rumah sakit itu udah diubah dan memang khusus untuk menangani pasien Corona karena kalau misalnya digabung dengan pasien-pasien penyakit lainnya itu kan agak-agak rentan juga ya karena mereka udah sakit pasti imunnya juga akan turun terus di lokasi yang sama juga ada pasien dengan Corona gitu jadi pasti akan 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 lebih rentan buat yang sakit ini jadi bener-bener dibedain di tugas di Moskow ini nah sampai saat ini Moskow juga belum mengumumkan adanya citywide lockdown jadi orang-orang Moskow itu masih bebas keluar masuk masih bebas bekerja walaupun sekolah-sekolah udah pada tutup juga udah-udah di melaksanakan untuk online belajar online tapi untuk pekerjanya juga enggak apa ya perusahaan-perusahaan belum banyak yang melakukan work from home gitu jadi banyak di Metro Metro gitu itu juga masih rame gitu terus juga public transportation semua masih beroperasi dengan apa ya dengan seperti biasanya aja gitu kayak sehari-hari sebelum virus ini mewabah gitu jadi memang belum ada citywide lockdown kecuali untuk yang eh apa mereka yang berusia di atas 65 tahun itu itu udah dikeluarkan peraturannya gitu guys untuk fasilitas olahraga kayak swimming pool atau kalam renang dan gym itu juga udah ditutup gitu tapi untuk kayak fasilitas lain seperti mall atau supermarket itu masih dibuka sekolah-sekolah udah mulai diliburin dan mereka pakai sistem belajar online begitu juga sama perkuliahan semua udah sistem belajar online kalau nggak salah untuk sekolah ini dan untuk kuliah itu tetap ditutup dan mereka belajar online sampai pertengahan April 2020 dan mungkin kalau misalnya keadaan baik mereka akan kembali kuliah atau kembali sekolah tapi kalau keadaannya masih sama atau keadaannya mungkin amit-amit ya knock on wood gitu kan itu ya keadaannya jadi lebih buruk itu pasti akan dilaksanakan perpanjangan belajar online di rumah masing-masing gitu itu guys nah yang unik adalah pemerintah tuh juga meminta atau memerintahkan gitu ya untuk para narapidana yang masih ada di sel yang masih ada di penjara itu untuk juga membantu memproduksi masker jadi mereka tuh di apa ya didayakan gitu untuk memproduksi masker dan beberapa kelengkapan yang menunjang untuk untuk mengatasi koronavirus ini guys jadi mereka juga paling nggak mempunyai andil gitu dalam dalam mengatasi koronavirus ini at least mereka ada ada campur tangannya lah demi kebaikan gitu kan pada saat wabah ini menyerang Rusia nah ada beberapa pertanyaan sebenarnya guys mengenai ini kenapa sih Rusia itu sampai dibandingkan dengan negara Eropa lainnya ya sampai dengan saat ini kasusnya nggak sebanyak negara lain gitu negara Eropa lainnya kayak misalnya negara kayak Perancis atau Belanda atau Jerman gitu apalagi tali ya itu kan jumlah casenya tuh udah sampai ribuan gitu guys sementara di Rusia ini sampai per hari ini pun kasusnya masih 400an dengan cuma satu kematian gitu itu pun juga kayaknya karena komplikasi gitu karena ya kayak tadi aku bilang yang meninggal ini adalah seorang nenek berusia 79 tahun gitu terus banyak pertanyaan kenapa sih di Rusia itu menutupi gitu kenapa Rusia itu kok seakan-akan sedikit banget gitu tapi ini tuh disempat diklarifikasi sama pihak pemerintah Rusia kalau memang mereka memang dari awal udah mengantisipasi gitu guys mengantisipasi masuknya virus ini ke Rusia jadi dari akhir Januari 2020 itu mereka memang udah menutup border atau perbatasan perbatasannya dengan Cina gitu di timur timur jauh sana gitu 4 kalau nggak saya jaraknya 42 kilometer 42 ribu kilometer gitu jadi mereka memang udah mengantisipasi dalam menutup perbatasan di Cina dan juga di Iran jadi waktu itu Iran juga kasusnya lumayan cukup besar dan langsung ditutup gitu dan antisipasi lainnya juga udah sebenarnya dilakuin di awal Februari kemarin yaitu pengecekan sulh tubuh di airport atau di apa namanya pintu masuk pintu masuk yang menuju ke Rusia gitu jadi mungkin sebelum banyak airport melakukan itu banyak banyak tempat melakukan itu tuh Rusia udah melakukan duluan jadi udah bisa ke-detect gitu semuanya tapi aku juga sempet-sempet baca gitu guys ada ya selalu ada selalu ada yang pro dan kontra lah ya dalam kehidupan tuh aku pernah baca klaimnya beberapa pihak gitu mengenai Rusia yang menutup-nutupi ini kasus jumlah kasus Corona penderita Corona yang ada di Rusia gitu jadi ada juga menyebutkan malah sebenarnya kasus-kasus Corona di Rusia itu udah nyampe 20 ribuan kasus gitu 20 ribuan orang penderita terus juga ada juga ini sama nih kayak di Indonesia gitu mereka menuduh kurang mumpuninya Rusia untuk mendeteksi orang-orang yang terinfeksi Corona gitu jadi mereka bilang peralatannya kurang lah atau memang kurang mumpuni atau kayak gimana gitu sedangkan kalau menurut dari pihak pemerintah tuh bener-bener membantah hal tersebut kalau secara logika Rusia itu walaupun dia itu negaranya termasuk negara tua ya gitu kan tapi itu teknologinya tuh ya nggak mungkin lah gitu sampai Rusia nggak bisa mendeteksi nggak punya alat-alat yang mumpuni itu menurut aku agak-agak gimana ya agak-agak kayak aneh gitu orang bisa-bisa berpikiran seperti itu karena banyak teknologi-teknologi terbaru teknologi-teknologi yang lebih canggih tuh justru awalnya itu dari Rusia jadi kalau alasannya alat pendeteksinya atau alat-alat tesnya itu nggak mumpuni aku aku ngerasa itu agak kurang masuk akal sih cuma untuk masalah apakah memang ditutupi atau tidak aku nggak terlalu paham juga sih aku nggak bisa menjawab itu karena yang memang kita tahu ya saat ini hanya empat ratusan kasus per hari ini gitu dan penanganannya juga cukup baik gitu semua semuanya nah hal lain yang cukup apa ya lucu lah di tengah di tengah banyaknya kekhawatiran dan kekeosan akibat si virus ini adalah jadi kemarin itu pagi-pagi tuh aku udah digempur banyak banget WhatsApp banyak banget DM yang nanyain tentang kebenaran foto yang ada caption nya Presiden Putin itu melepas 800 singa dan harimau kejalanan agar orang-orang atau penduduk-penduduk di Rusia itu tetap stay at home gitu jadi mereka nggak keluar dari rumah gitu itu banyak banget yang mereka nanyain ke aku ini bener nggak sampai ada yang udah nggak nanya lagi bener apa nggak cuma mereka berada kamu hati-hati ya kayak gitu kan jadi aku tuh agak aku memiliki apa ya memiliki beban moral untuk menjelaskan gitu kalau itu adalah benar-benar hoax guys atau hoax gitu atau kabar yang bohong jadi foto itu mungkin banyak dari kalian udah tahu lah gitu aku yakin netizen-netizen sekarang tuh udah pintar-pintar cuma masih aja sih ada yang kayak iseng aja nanya ini bener apa enggak gitu kan jadi itu adalah foto lama mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya 16-an gitu kayaknya ya itu dan itu tuh fotonya tuh diambil di set sebuah produksi film yang ada di Afrika Selatan jadi ya yang bener aja gitu kalau dipikir secara logika ngelepas 800 singa dan harimau ke jalanan terus gimana nangkepnya lagi cuy jadi kayak itu menurut aku juga nggak make sense sih cuma ya selalu ada kesempatan kan di dalam sebuah apa kejadian yang apalagi ini mendunia dan aku nggak tahu kenapa dipilihnya itu diberitakannya tuh di Rusia mungkin karena Presiden Putin itu adalah salah satu pemimpin negara yang cukup tegas yang cukup berani mengambil banyak keputusan gitu jadi mungkin yang mungkin yang mungkin ya mungkin dalam tanda petik melakukan itu adalah Presiden Putin gitu dan itu cukup apa sih cukup bikin ketawa gitu ada juga bahkan teman aku dia juga tinggal di sini terus dia ditanyain banyak orang juga dong banyak keluarganya banyak teman-temannya di Indonesia yang nanya tentang kebenaran kasus itu dan dia cuma bilang ya bener kayak udah males atau kayak ya udahlah emang bener gitu cuma aku aku lebih-lebih punya inilah beban moral lah buat-buat mereka untuk meluruskan ini semua kalau sebenarnya kita baik-baik aja apalagi aku yang di Moskow semua toko-toko juga masih pada buka transportasi umum masih berjalan normal orang bekerja pada umumnya cuma sekolah aja yang diliburin gitu dan beberapa fasilitas kayak fasilitas sport itu juga udah ditutup gitu tapi everything is is going well gitu sebenarnya masih kayak biasanya jadi semoga eh ini juga enggak enggak bikin kurvanya juga makin naik semoga kurvanya landai landai-landai aja ya karena saat ini setahu aku Rusia dan Cina itu sedang mengerjakan sesuatu untuk vaksin gitu untuk vaksin si Corona COVID-19 ini atau Corona ini jadi semoga apa yang mereka kerjakan itu membuahkan hasil dan bisa bisa meredam semua masalah disini gitu jadi semoga aku berharap semua baik-baik aja nggak boleh panik tapi tetap waspada tetap menjaga kebersihan dan emang kalau kayak orang kayak aku gitu yang nggak ada kewajiban di luar rumah itu lebih baik udahlah di rumah aja gitu banyak kok bisa dikerjain di rumah ya nggak sih bisa bersih-bersih bisa ngerjain apa bisa nonton berita bisa kayak aku gitu tidur-tiduran bisa masak bisa apapun itu sebenarnya banyak hal yang bisa kalian explore kemampuan kalian di rumah aja gitu lagian juga bisa lebih irit kan kalau di rumah nah guys segitu dulu cerita aku update-an aku tentang apa yang terjadi saat ini di Moskow mengenai yang berkaitan dengan wabah yang lagi melanda dunia ini jadi aku berharap kalian semua bisa baik-baik aja jaga kebersihan jaga kesehatan kalian juga kalau nggak ada kerjaan udahlah di rumah aja terus juga jangan terlalu panik stay positif karena kalau kita tetap panik itu juga akan berdampak ke psikologi dan juga itu bisa menurunkan imunitas kalian gitu jadi semoga semoga semua ini bisa cepat selesai aku juga berharap agar kalian juga bisa tetap apa ya tetap optimis gitu semoga ini semua bisa cepat berakhir dan bisa kita semua bisa mengerjakan apa yang dulu sebelum ini mewabah itu biasa kita kerjakan semua bisa kembali jadi normal lagi gitu guys so guys I'll see you in my next video thank you so much for watching stay positive and stay healthy so pakapaka assalamualaikum bye bye